Intro Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, para frate dan para suster yang terkasih Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, jilid kedua, episode kedua Pada episode ini, kembali kepada kita disampaikan Tujuan dari membaca kitab suci menurut ajaran gereja, menurut dokumen De Verbum Yaitu membaca dengan menafsirkan kitab suci dan membaca dengan menjadikan suatu pengalaman rohani Dan melanjutkan episode terdahulu, pembahasan episode ini masih tentang Penampakan Kristus yang bangkit, yang mengutus para murid Dalam perikopat terakhir, Injil Matius Pada kita akan disampaikan apa artinya kuasa yang dimiliki Tuhan Apa artinya perutusan yang Tuhan berikan kepada para murid, kepada gereja, kepada kita Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa Sudari-sudaraku yang terkasih Sebelum kita melanjutkan percakapan kita yang lalu Saya rasa baik kalau saya mengulang sebentar dalam garis besar Apa yang sudah kita bicarakan dalam pertemuan yang pertama Dalam perjumpaan yang terakhir, saya mengingatkan apa yang sudah kita bicarakan dulu Dalam Api Karunia Tuhan, seri-seri pertama Ketika kita berbicara mengenai ajaran resmi gereja, mengenai kitab suci Ada dua kata yang dipakai Yaitu menafsirkan kitab suci Di kitab sucinya, teksnya ini kita tafsirkan Dengan ilmu tafsir Dan yang kedua adalah membaca kitab suci dalam suasana doa Bukan teks yang kita tafsirkan Tetapi kita membiarkan diri kita ditafsirkan oleh firman Tuhan itu Itulah yang akan kita lakukan Di dalam perjumpaan-perjumpaan kita selanjutnya Dalam rangka itu, kita memulai dengan Injil Matius Kenapa Injil Matius alasannya sederhana? Karena di dalam kitab suci kita, perjanjian baru Injil Matius itu ditempatkan, diletakkan di paling depan Meskipun dari segi tafsir kitab suci Injil Matius bukanlah Injil yang pertama Kita ingat yang merupakan Injil pertama adalah Injil Markus Lalu kita sudah mulai dengan Matius Bab 28 ayat 16-20 Jadi kita tidak mulai dari depan Melainkan kita mulai dari kesimpulan Seperti kalau kita membaca buku Supaya mudah mengikuti perjalanan berikutnya Baca dulu kesimpulannya apa Nah itulah yang kita lakukan Dalam pertemuan kita yang lalu Kita membaca Matius 28 ayat 16-20 Dan mencoba untuk memahami Macam-macam hal yang dikatakan di sana Waktu itu saya juga membuat semacam pengantar Mengenai penampakan Karena Matius 28 ini Isinya adalah penampakan Kristus yang bangkit Kisah-kisah penampakan itu bukan sekedar cerita Laporan peristiwa bukan Tetapi dikisahkan oleh para penginjil Yang adalah pengarang redaktor Untuk maksud-maksud sesuai dengan tulisannya Jadi misalnya Ada beberapa jenis kisah penampakan Yang ditulis sebagai atau untuk membuktikan Bahwa Yesus sungguh bangkit Maka kisahnya sangat konkret Misalnya telapak tangan Yesus Yang berlubang kakinya, dadanya, dan sebagainya Lalu disentuh, dan sebagainya Jelas itu mau dijadikan bukti Bahwa Yesus yang wafat, sungguh wafat Itu sungguh bangkit Yang kedua Relevansi untuk Orang beriman Zaman sekarang atau zaman selanjutnya Sejak saat itu Yang mau dikatakan Misalnya di dalam kisah dua murid Emmaus Kita memang tidak mengalami Kristus yang bangkit seperti dulu para murid Tetapi Kristus yang bangkit itu Tetap bisa dialami sekarang Di mana? Lukas menjawab Di dalam Ekaristi Maka kisah dua murid Emmaus itu Berakhir dengan pemecahan roti Nah, kisah Matthew sebab 28 Ayat 16 sampai 20 Itu ditulis dengan maksud lain lagi Yaitu untuk memberikan landasan Perutusan gereja Itu pengantar umum Lalu sekarang kita ulang isinya Ketika Yesus menampakkan diri Reaksi para murid itu mendua Yaitu menyembah sebagian dan sebagian ragu-ragu Lalu kita telusuri Di dalam Injil Matius Di mana kita temukan Sikap-sikap menyembah itu Kita temukan orang majus dari timur Orang kusta dan sebagainya Lalu di mana kata ragu-ragu Atau bimbang itu Ditemukan di dalam Injil Matius Bahkan Petrus pun Bimbang, ragu-ragu, kurang percaya Nah, sikap mendua ini Sekali lagi Bukan cerita Tetapi pertama-tama Adalah Adalah apa? Cermin Sikap orang beriman Ketika Matius menulis Injil Sebagian Dengan sepenuh hati Percaya Dan menyembah Kristus yang bangkit Kristus Tuhan Tapi sebagian ragu-ragu Belum 100% Tetapi kurang percaya Menerima Tetapi kurang percaya Itu sikap gereja Lalu kita waktu itu bertanya Kenapa gereja seperti itu Kalau menyembahnya jelas Karena Kristus memang Diakui sebah sungguh bangkit Tetapi ragu-ragunya itu dari mana Lalu sudah kita tunjukkan juga Dari Injil Yohanes Misalnya Karena ketika orang menjadi murid-murid Yesus Orang Yahudi menjadi murid Yesus Mereka itu dikucilkan Dari bangsanya Silahkan membayangkan Orang yang dikucilkan itu Rasanya seperti apa Ada yang tetap tegar Tetapi tidak sedikit yang Menjadi ragu-ragu Apakah begini nasibnya Mengikuti Yesus itu Dikucilkan Sikap mendua Para murid Yang ditujukan Di dalam kisah ini Mencerminkan Sikap gereja Lalu yang kedua Yaitu Yang dikatakan Mengenai Kuasa Yesus Kepada Yesus Yang bangkit itu Dikatakan bahwa Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Pertanyaannya Adalah Seperti apa Kuasa itu Maka cara kita Sama Itu menurut Ilmu tafsir Mencari kata Kuasa Di dalam Injil Matius Ketemulah Berbagai macam Ayat Yang berkaitan Dengan kuasa Bukan hanya kuasa Yesus Tetapi kuasa Di dalam gereja Kalau gereja Mempunyai kuasa Itu dasarnya Bukan Kekuasaan Apa-apa Yang dicari Sendiri Tetapi Kuasa Yang diberikan Oleh Kristus Yang punya Kuasa itu Nah yang Seringkali Menimbulkan Pertanyaan Dan salah paham Adalah Ini Seperti apa Kuasa Yang diberikan Kepada Yesus Itu Untuk Memahami Hal itu Kita tidak Mencari Kata itu Di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Karena Perjanjian baru Biasanya Akan lebih Dimengerti Kalau kita Mencari Dasarnya Di dalam Perjanjian lama Maka Mengenai Kuasa Nanti Anak manusia Yang disebut Seperti itu Mesti Dicari Di tempat Di ayat Dimana Kata Anak manusia Itu dipakai Ketemunya Adalah Kitab Daniel Bab 7 Ayat 13 Sampai 14 Kita dulu Sampai Disitu Dan saya Akan Membacanya Supaya Menjadi Jelas Apa yang Dimaksudkan Mulai Dari Bab 7 Kitab Daniel Ayat 9 Karena Nanti Anak manusia Itu Diberi kuasa Oleh yang Ini Ayat 9 Kitab Daniel Sementara Aku Terus Melihat Tahta Tahta Diletakkan Lalu Duduklah Yang Lanjut Usia Ini Adegan Ini Bukan Adegan Di Dunia Adegannya Di Atas Di Langit Katakanlah Di Surga Maka Ini Adegan Ilahi Bukan Adegan Duniawi Ini Nanti Menjadi Sangat Penting Untuk Memahami Arti Anak Manusia Lalu Ayat 13 Aku Terus Melihat Dalam Penglihatan Malam Itu Tampak Datang Dengan Awan-awan Dari Langit Jadi Bukan Dari Mana-mana Di Dunia Ini Tetapi Dari Langit Seorang Seperti Anak Manusia Datanglah Ia Kepada Yang Lanjut Usianya Itu Ayat 8 Tadi Yang Duduk Di Tahta Dan Ia Dibawa Ke Hadapannya Jadi Kali lagi Ini Adegan Di Langit Adegan Di Surga Lalu Diberikan Kepadanya Kekuasaan Dan Kemuliaan Dan Kekuasaan Sebagai Raja Maka Orang-orang Dari Segala Bangsa Suku Bangsa Dan Bahasa Mengabdi Kepadanya Kekuasaannya Ialah Kekuasaan Yang Kekal Yang Tidak Akan Lenyap Dan Kerajaannya Ialah Kerajaan Yang Tidak Akan Musnah Jadi Kalau Membayangkan Adegan Matius 28 Ayat 16-20 Kalau Mau Tahu Persis Kira-kira Pesannya Ke arah Mana Ya Ini Harus Dibaca Tanpa Kitab Daniel Kita Tidak Mengerti Apa-apa Sekurang-kurangnya Tidak Akan Menangkap Maksud Matius Nah Hal Yang Serupa Itu Dapat Kita Temukan Di Dalam Kitab Wahyu Jadi Kita Bolak-balik Kesana Untuk Ini Namanya Memahami Menafsirkan Kitab Suci Coba Cari Di Sana Coba Cari Jawabannya Di Sana Kitab Wahyu Bab Empat Persis Sama Atau Mirip Sekurang-kurangnya Kitab Wahyu Bab Empat Ayah Dua Segera Aku Dikuasai Oleh Roh Dan Lihatlah Sebuah Tahta Terdiri Di Surga Lihat Adekannya Tadi Memakai Kata Langit Sekarang Kita Memakai Kata Surga Di Atas Bukan Di Dunia Dan Di Tahta Itu Duduk Seorang Seorang Sudah Ditulis Di Dalam Huruf Kapital Ini Sudah Penafsiran Artinya Bukan Seorang Manusia Tetapi Pasti Tanda Petik Yang Disebut Yang Lanjut Usia Tadi Bab Lima Ayat Satu Dan Dua Maka Aku Melihat Di Tangan Kanan Dia Yang Duduk Di Atas Tahta Itu Sebuah Gulungan Kitab Ayat Dua Dan Aku Melihat Seorang Malaikat Yang Gagah Yang Berseru Dengan Suara Nyaring Katanya Siapakah Yang Layak Membuka Gulungan Kitab Ini Jadi Yang Lanjut Usia Itu Bisa Dibayangkan Simbol Dari Allah Memegang Kitab Gulungan Gulungan Kitab Itu Rencana Allah Pertanyaannya Siapa Yang Mau Melaksanakan Rencana Ini Jawabannya Ayat 6 Ayat 5 Jangan Engkau Menangis Sesungguhnya Singa Dari Suku Yehuda Yaitu Tunas Daud Telah Menang Sehingga Ia Dapat Membuka Gulungan Kitab Itu Dan Membuka Ketujuh Menterainya Dulu Sudah Pernah Kita Lihat Ketika Kita Berbicara Pengantar Umum Mengenai Kitab Wahyu Jadi Jejernya Adekanya Itu Di Surga Allah Digambarkan Sebagai Yang Lanjut Usia Di Atas Tahta Duduk Dia Memberikan Gulungan Kitab Kepada Tadi Rumusannya Adalah Singa Dari Suku Yehuda Keturunan Daud Nah Itulah Yesus Yang Diberi Kuasa Supaya Segala Bangsa Nanti Tunduk Kepadanya Kita Sampai Disitu Kita Masih Bicara Dalam Bab Satu Ini Meskipun Perjumpaan Kedua Tetapi Bab Satu Sekarang Kita Lihat Yang Selanjutnya Kita Berkonsentrasi Pada Matius Bab 28 Ayat 16 Sampai 20 Sesudah Itu Ayat 19 Jadi Yang Kita Bicarakan Tadi Ayat 16 Dan 17 Dan 18 Sekarang Kita Baca Ayat 19 Dan 20 Lalu Kita Lihat Hal-hal Yang Penting Di Dalam Ayat Itu Karena Itu Coba Silahkan Memperhatikan Awal Ayat 19 Karena Itu Artinya Apa yang Dikatakan Sesudah Itu Dasarnya Ada Di Bagian Sebelumnya Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Kita Lihat Satu Persatu Bagian Yang Pertama Perutusan Para Murid Tadi Sudah Disebut Mengulangi Menegaskan Apa Yang Tadi Saya Katakan Di Depan Kisah Penampakan Ini Adalah Kisah Untuk Menegaskan Bahwa Misi Gereja Perutusan Gereja Itu Bukan Inisiatif Gereja Sendiri Tetapi Adalah Perintah Kristus Yang Bangkit Bukan Kristus Yang Tidak Punya Kuasa Tetapi Kristus Yang Bangkit Itu Memenuhi Apa Atau Memenuhi Memenuhi Apa Yang Dikatakan Di Dalam Kitab Nabi Daniel Kepadanya Telah Diberikan Kuasa Dan Selanjutnya Karena Itu Itu Yang Pertama Jadi Jelas Sekali Ditegaskan Kalau Gereja Sekarang Bermisi Apapun Artinya Misi Itu Ini Bukan Rekayasa Sendiri Bukan Kemauannya Sendiri Tetapi Perintah Kristus Yang Bangkit Yang Telah Diberi Kuasa Di Atas Surga Dan Bumi Yang Kedua Perintahnya Itu Jadikanlah Semua Bangsa Jadikanlah Semua Bangsa Nah Di dalam Kalimat Ini Kita Menemukan Sesuatu Yang Berbeda Dibandingkan Dengan Yang Kita Lihat Sebelumnya Maksud Saya Di dalam Injil Matius Bab Mana Bab Sepuluh Coba Silahkan Lihat Matius Bab Sepuluh Ayat Lima Dan Enam Jadi Untuk Membedakan Kristus Yang Bangkit Itu Mengutus Gereja Kepada Segala Bangsa Sementara Bab Sepuluh Ayat Lima Sampai Enam Sesudah Yesus Memanggil Murid-muridnya Ayat Satu Sampai Empat Mereka Itu Diputus Kemana Saya Baca Ayat Lima Sampai Enam Kedua Belas Murid Itu Diutus Oleh Yesus Dan Ia Berpesan Kepada Mereka Sekarang Silahkan Perhatikan Janganlah Kamu Menyimpang Ke Jalan Bangsa Lain Atau Masuk Kedalam Kota Orang Samaria Melainkan Pergilah Kepada Domba-domba Yang Hilang Dari Umat Israel Moga-moga Jelas Perbedaannya Ketika Yesus Belum Wafat Dan Bangkit Yesus Hanya Mengutus Murid-murid Itu Kepada Orang Yahudi Kepada Orang Israel Sangat Sangat Eksklusif Tertutup Sementara Ketika Kristus Bangkit Wafat Dan Bangkit Menerima Kuasa Perutusannya Tidak Eksklusif Kepada Orang Yahudi Tetapi Menjadi Perutusan Yang Universal Perutusan Yang Menyangkut Segala Bangsa Tentu Banyak Detail Yang Bisa Ditanyakan Disitu Apa Segala Bangsa Itu Akan Menerima Bagaimana Caranya Dan Sebagainya Untuk Sementara Kita Lupakan Dulu Itu Yang Mau Ditunjukkan Adalah Watak Eksklusif Gereja Yang Bertumbuh Menjadi Watak Inklusif Universal Gereja Perjalanannya Di Dalam Sejarah Amat Sangat Panjang Ini Disini Kan Hanya Dari Bab Sepuluh Sampai Bab Dua Puluh Delapan Kalau Kita Melihat Sejarah Modern Sejarah Gereja Modern Misalnya Sebelum Konsili Fatikan Kedua Sikap Gereja Terhadap Komunitas Agama Lain Itu Kan Beda Yaitu Zaman Dulu Ketika Konsili Fatikan Kedua Selesai Sikap Gereja Terhadap Agama Agama Lain Itu Sangat Terbuka Dekrit Nostra Etate Yang Seperti Itu Yang Dimaksudkan Dulu Orang Berpikir Bahwa Di luar Gereja Tidak Ada Keselamatan Gereja Bukan Kristus Beda Sekarang Gereja Mengakui Yang Baik Di Dalam Komunitas Agama Agama Lain Yang Terakhir Saya Mendapat Pertanyaan Dalam Pertemuan Apakah Orang Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Itu Masuk Neraka Saya Mengatakan Tidak Usah Pikirlah Mengenai Itu Tidak Usah Ribet Dengan Itu Kita Tidak Tidak Tau Persis Apa Yang Terjadi Kita Percaya Saja Kepada Allah Yang Kerahimanya Tanpa Batas Lalu Saya Ceritakan Perbedaan Antara Gereja Sebelum Konsili Fatikan Kedua Dan Gereja Sesudah Konsili Fatikan Kedua Dan Ini Pun Mesti Kita Baca Dalam Kacamata Atau Dengan Terang Perjanjian Lama Apakah Tiba-tiba Kesadaran Universal Itu Muncul Jawabannya Tidak Lalu Kalau Tidak Perkembangan Itu Dari Sikap Tertutup Menjadi Sikap Terbuka Apakah Sudah Kita Temukan Tanda-tandanya Di dalam Perjanjian Lama Sudah Saya Kutip Atau Kita Kutip Misalnya Kitab Nabi Yesaya Bab 42 Ayat 6 Bab 42 Kitab Nabi Yesaya Ayat 6 Aku Ini Tuhan Telah Memanggil Engkau Untuk Maksud Penyelamatan Telah Memegang Tanganmu Aku Telah Membentuk Engkau Dan Memberi Engkau Menjadi Perjanjian Bagi Umat Manusia Jadi Tidak Ada Eksklusifisme Israel Lagi Kepada Umat Bagi Umat Manusia Menjadi Terang Untuk Bangsa Bangsa Jadi Silahkan Memperhatikan Betapa Lambat Semangat Apa Ya Perubahan Sikap Dari Eksklusif Menuju Inklusif Ini Nabi Yesaya Sudah Mengatakan Itu Tetapi Kemudian Balik 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 Pulang Balik Berkembang Mundur Berkembang Mundur Sampai Akhirnya Dikunci Oleh Kristus Yang Bangkit Untuk Menunjukkan Semangat Atau Faham Sifat Universal Keselamatan Pertanyaannya Adalah Kalau Murid-murid Itu Diutus Untuk Pergi Pergi Kepada Segala Bangsa Apakah Ada Jaminan Bahwa Mereka Itu Akan Diterima Pesan Mereka Itu Akan Diterima Itu Tidak Dipersoalkan Disini Yang Yang Diperintahkan Adalah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Artinya Ya Biasa Biasa Saja Kan Kalau Ada Orang Mewartakan Sesuatu Yang Baik Ada Yang Menerima Ada Yang Tidak Menerima Biasa Maka Jangan Salah Memahami Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Apalagi Nanti Kalau Baptislah Itu Harus Memaksa Orang Untuk Menerima Pewartaan Itu Tidak Pernah Dikatakan Disini Yang Dikatakan Hanyalah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Siapa Yang Bisa Dijadikan Murid Ya Yang Menerima Pewartaan Para Rasul Yang Tidak Ya Tidak Tidak Ada Pemaksaan Yang Ditafsirkan Yang Disimpulkan Dari Ayat Ayat Ini Tidak Ada Paksaan Baptis Yang Disimpulkan Dari Ayat Ayat Ini Meskipun Dalam Beberapa Aliran Teologi Ada Yang Membacanya Secara Harafiah Sehingga Kemana-mana Dari Pintu Kepintu Mewartakan Injil Hal Yang Sangat Bertentangan Dengan Faham Bahwa Iman Itu Adalah Hak Asasi Manusia Yang Harus Dihormati Dan Tidak Bisa Dipaksakan Jadi Sekali Lagi Apakah Pewartaan Itu Akan Diterima Apa Tidak Itu Tidak Termasuk Di Dalam Perintah Ini Bahasa Lain Yang Dipakai Untuk Menunjukkan Watak Universal Dari Pewartaan Itu Adalah Di Dalam Injil Lukas Kita Temukan Di Dalam Kisah Para Rasul Bab Satu Ayat Delapan Itu Isinya Sama Sebetulnya Kisah Para Rasul Bab Satu Ayat Delapan Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Beda Bahasanya Saksi Di Yerusalem Dan Di Seluruh Judea Dan Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Bahasa Lukas Dan Bahasa Matius Berbeda Salah Satu Alasannya Adalah Matius Itu Orang Yahudi Lukas Itu Bukan Orang Yahudi Maka Bahasanya Lain Lebih Mudah Memahami Faham Atau Kata-kata Lukas Daripada Matius Tetapi Sebetulnya Kedua kata itu Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Itu Sama Dengan Yang Dikatakan Lukas Jadilah Saksi Sampai Ke Ujung Bumi Jadi Dalam Penafsiran Gereja Katolik Tidak Ada Paksa Memaksa Yang Dapat Disimpulkan Dari Matius Bab 28 Ayat 16 Sampai 20 Ini Bahwa Ada Aliran Teologi Lain Yang Menafsirkannya Demikian Yaitulah Namanya Penafsiran Tapi Gereja Katolik Tidak Kesitu Apalagi Sekali Lagi Menjadikanlah Semua Bangsa Muridku Lalu Yang Menjadi Sangat Krusial Adalah Ini Dan Baptislah Mereka Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Kalau Dibaca Secara Rafiah Ya datanglah Kemana-mana Membawa air Lalu Dibaptis Mereka Yang Dijumpai Bukan Seperti Itu Siapa Yang Dibaptis Yang Menerima Pewartaan Gereja Itu Kalau Tidak Menerima Ya Pasti Tidak Dibaptis Berbahaya Itu Untuk Zaman Sekarang Nah Yang Istimewa Adalah Ini Baptislah Mereka Jadi Mereka Sekali Lagi Jangan Salah Tafsir Bukan Sembarangan Orang Itu Tetapi Mereka Yang Terbuka Terhadap Pewartaan Injil Dan Yang Minta Sendiri Untuk Dibaptis Bukan Dipaksa Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Ada Sesuatu Yang Mungkin Baik Untuk Kita Renungkan Pelan-pelan Supaya Kita Tidak Salah Tangkap Pada Zaman Itu Ada Banyak Baptisan Misalnya Ada Yohanes Pembaptis Itu Kan Membaptis 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 Untuk Pengampunan Dosa Baptis Pertobatan Dan Baptis Baptis Upacara Banyak Lagi Bukan Baptis Untuk Pertobatan Tetapi Upacara Masuk Di Dalam Suatu Kelompok Ini Pembaptisan Ini Rumus Baptisan Ini Adalah Rumus Yang Istimewa Istimewanya Dimana Baru Bisa Kita Lihat Kalau Kita Bandingkan Dengan Rumus Baptis Yang Lain Moga-moga Saya Tidak Membingungkan Ya Makanya Dicoba Pelan-pelan Kisah Para Rasul Bab Dua Ayat 38 Kisah Para Rasul Bab Dua Ayat 38 Jawab Petrus Kepada Mereka Bertobatlah Dan Hendaklah Kamu Masing-masing Memberi Dirimu Di Baptis Di Baptisnya Bagaimana Sederhana Dalam Nama Yesus Kristus Untuk Pengampunan Dosamu Mungkin Lebih tepat Dikatakan Di Baptis Kedalam Nama Yesus Untuk Pengampunan Dosamu Sementara Di Dalam Injil Matius Yang Tadi Kita Baca Baptisnya Rumusannya Beda Baptislah Mereka Kedalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Kok Rumusannya Beda Yang Betul Yang Mana Biasanya Tanyanya Begitu Semuanya Betul Hanya Kita Mesti Melihat Ini Ciri Historis Perwahyuan Allah Jadi Allah Itu Mewahyukan Diri Tidak Tiba Tiba Sempurna Maka Rumus Iman Pun Berkembang Rumus Iman Berkembang Rupa-rupanya Pada Awal Mula Memang Rumus Pembaptisan Sederhana Seperti Kisah Para Rasul Dibaptis Kedalam Nama Yesus Itu Artinya Dimasukkan Kedalam Watak Yesus Di Dalam Hidup Yesus Apapun Artinya Diikut Sertakan Dalam Hidup Yesus Belum Ada Rumus Trinitaris Belum Ada Rumus Tritunggal Maha Kudus Pada Masa Awal Gereza Itu Dalam Perkembangan Kesadaran Gereja Kesadaran Iman Gereja Mulailah Pada Suatu Titik Yang Sangat Sulit Untuk Ditentukan Rumus Trinitaris Itu Maka Baptisnya Adalah Kedalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Rumus Rumus Ini Muncul Ketika Iman Gereja Sudah Berkembang Tidak Sekedar Percaya Kepada Yesus Tetapi Kepada Bapak Dan Roh Terjadilah Iman Akan Tritunggal Maha Kudus Moga Moga Tidak Membingungkan Jadi Sekali Lagi Iman Gereja Menurut Ajaran Resmi Gereja Itu Tidak Sekali Jadi Allah Mewayukan Diri Selesai Enggak Tetapi Allah Mewayukan Diri Pelan-pelan Di dalam Sejarah Sesuai Dengan Kemampuan Penangkapan Manusia Pelan-pelan Pada Suatu Titik Gereja Membaptis Kedalam Nama Yesus Artinya Orang Yang Dibaptis Hidupnya Disatukan Dengan Hidup Yesus Iman Berkembang Sampai Akhirnya Muncullah Iman Akan Tritunggal Itu Bapak Putra Dan Roh Kudus Ketika Muncul Iman Itu Ketika Iman Berkembang Sampai Pada Titik Itu Rumus Pembaptisan Juga Berubah Menjadi Sempurna Yang Dilakukan Hingga Sekarang Ini Kalau Membaptis Orang Aku Membaptis Engkau Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Itu Asalnya Dari Situ Bukan Dari Kisah Para Rasul Karena Yang Di Dalam Kisah Para Rasul Belum Rumusan Iman Yang Sempurna Ini Adalah Sesuatu Yang Menurut Saya Rumusannya Itu Sederhana Tetapi Isi Dari Rumus Itu Begitu Kaya Untuk Dijelaskan Intinya Begini Ketika Orang Dibaptis Hidupnya Dimasukkan Diikut Sertakan Di Dalam Hidup Trinitaris Itu Dalam Persekutuan Bapak Putra Roh Kudus Tidak Mudah Tetapi Mungkin Lebih Mudah Dijelaskan Begini Saya Kira Saya Juga Pernah Menyebut Tiga Kata Itu Di Dalam Perjumpaan Kita Yang Dulu Saya Menggunakan Tiga Kata Huminisasi Humanisasi Dan Divinisasi Huminisasi Itu Adalah Menjadi Manusia Kalau Kita Mempertimbangkan Teori Evolusi Kita Dulu Bukan Manusia Perkembangannya Evolutif Evolutif Sampai Pada Suatu Titik Evolusi Itu Di dalam Suatu Titik Evolusi Itu Muncul Manusia Itulah Huminisasi Dulunya Orang Hutan Menjadi Manusia Yang Terdiri Dari Tubuh Jiwa Dan Roh Nah Manusia Itu Tidak Tidak Selalu Manusiawi Watak-wataknya Maka Terjadilah Humanisasi Orang Menjadi Semakin Manusiawi Tetapi Sebagai Orang Beriman Itu Belum Selesai Proses Itu Proses Yang Puncak Adalah Divinisasi Manusia Menjadi Semakin Ilahi Diikut Sertakan Di dalam Kehidupan Ilahi Rumusannya Seperti Itu Dulu Contoh Yang saya Pakai Adalah Di dalam Perayaan Ekaristi Dalam Persiapan Persembahan Imam Mencampurkan Air Kedalam Anggur Sebagaimana Dilambangkan Oleh Pencampuran Air Dan Anggur Ini Semoga Kami Diikut Sertakan Di dalam Kealahan Kristus Yang telah Menjadi Manusia Seperti Kami Divinisasi Jangan Berpikir Yang macam-macam Jadi Divinisasi Itu Seperti Apa Sederhana Allah Itu Kasih Ketika Kita Berkembang Di dalam Kasih Yaitulah Proses Divinisasi Bukan Kasih Yang Terbatas Dengan Iri Cemburu Dan Sebagainya Tetapi Kasih Yang Sempurna Itulah Proses Divinisasi Di Baptis Kedalam Hidup Ilahi Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Sebetulnya Intinya Adalah Diangkat Menjadi Anak-anak Allah Yang Dengan Rahmat Baptisan Yang Kita Yakini Rahmat Baptisan Membuat Kita Mampu Bertumbuh Di Dalam Kasih Yang Semakin Sempurna Seperti Apa Apakah Ada Tekst-tekst Yang Bisa Membantu Kita Untuk Memahami Hidup Ilahi Itu Seperti Apa Mungkin Baik Kalau Kita Lihat Surat Rasul Paulus Surat Rasul Paulus Itu Menurut Pembelajaran Kita Ditulis Jauh Sebelum Injil Matius 1 Korintus Bab 12 1 Korintus Bab 12 Kita Coba Lihat Diikut Sertakan Dalam Hidup Ilahi Itu Artinya Apa 12 Ayat 3 Sampai 5 Seperti Biasa Kata-kata Rasul Paulus Itu Tidak Mudah Diikuti Tapi Kita Coba Saja Karena Itu Aku Mau Meyakinkan Kamu Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Yang Berkata Kata Oleh Roh Allah Dapat Berkata Terkutuk Lah Yesus Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Mengaku Yesus Adalah Tuhan Selain Oleh Roh Kudus Ada Rupa-rupa Karunia Tetapi Satu Roh Dan Ada Rupa-rupa Pelayanan Tetapi Satu Tuhan Dan Ada Berbagai-bagai Perbuatan Ajaib Tetapi Allah Adalah Satu Yang Mengerjakan Semuanya Dalam Semua Orang Mengerjakan Semuanya Dalam Semua Orang Mengerjakan Apa Yaitu Memberikan Rahmat Supaya Bertumbuh Menjadi Semakin Ilahi Masuk Kedalam Kehidupan Ilahi Mengenai Makna Baptis Apakah Rasul Paulus Juga Bicara Mengenai Itu Kita Coba Lihat Surat Kepada Orang Roma Ayat 3-4 Roma Surat Kepada Orang Roma Bab 6 Ayat 3-4 Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Kita Semua Yang Telah Dibaptis Dalam Kristus Ini Rumusannya Masih Rumus Yang Tadi Telah Dibaptis Dalam Kematianya Dengan Demikian Kita Telah Dikuburkan Bersama Sama Dengan Dia Oleh Baptisan Dalam Kematian Supaya Sama Seperti Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Oleh Kemuliaan Bapak Demikian Juga Kita Akan Hidup Dalam Hidup Yang Baru Jadi Dibaptis Itu Artinya Dibaptis Berkat Rahmat Baptis Masuk Di Dalam Kehidupan Baru Kehidupan Baru Itu Apa Kehidupan Baru Yang Bukan Hanya Manusiawi Tetapi Menuju Kehidupan Ilahi Bertumbuh Di Dalam Iman Moga Moga Jelas Jadi Ada Tiga Butir Karena Itu Artinya Misi Gereja Didasarkan Pada Kuasa Anak Manusia Menurut Kitab Nabi Daniel Yang Kedua Ajarlah Semua Bangsa Ini Adalah Kesimpulan Dari Proses Panjang Dari Pandangan Yang Eksklusif Masuk Kepandangan Yang Inklusif Keselamatan Itu Untuk Semua Orang Tidak Ada Yang Bisa Mengklaim Bahwa Keselamatan Itu Hanya Untuk Dirinya Sendiri Atau Untuk Kelompoknya Menurut Teks Ini Lalu Dibaptis Kedalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Tidak Sembarang Membaptis Tetapi Yang Menerima Pewartaan Itulah Yang Dibaptis Karena Meminta Sesudah Menerima Pewartaan Artinya Apa Artinya Diikut Sertakan Di Dalam Kehidupan Ilahi Tandanya Apa Tandanya Kalau Dia Berkembang Di Dalam Kasih Itu Saja Jadi Jangan Membayangkan Diikut Sertakan Di Dalam Kehidupan Ilahi Loh Sinar Berputar Putar Di Atas Kepala Kita Tidak Tetapi Kita Bertumbuh Menjadi Pribadi Yang Semakin Mengasihi Tanpa Pamrih Seperti Yesus Masih Lanjut Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Apapula Ini Ini Mesti Ada Pendahuluannya Pendahuluan Yang Sudah Pernah Kita Bicarakan Tadi Saya Menyinggung Pada Awal Bahwa Injil Yang Pertama Itu Adalah Injil Markus Maka Pendek Dan Tidak Sangat Teratur Matius Menggunakan Injil Markus Untuk Menulis Injilnya Masih Ingat Pembicaraan Kita Yang Dulu Nah Ketika Matius Menulis Injilnya Sebagai Seorang Pengarang Yang Mempunyai Keahlian Dia Mengumpulkan Pengajaran Pengajaran Yesus Yang Di Tempat Lain Tersebar Sebar Menjadi Lima Kotbah Yesus Di Dalam Injil Matius Moga Moga Jelas Maksud Saya Kotbah Kotbah Yesus Yang Di Dalam Injil Markus Terpencar Dikumpulkan Ditambah Dengan Bahan Bahan Lain Sehingga Menjadi Lima Kotbah Saya Tunjukkan Kotbah Kotbah Itu Untuk Diingat Itu Nasihat Nasihat Dari Atau Pengajaran Pengajaran Pokok Yesus Menurut Injil Matius Ada Lima Kotbah Mengapa Lima Jelas Matius Juga ingin Menunjukkan Bahwa Yesus Itu Seperti Musa Yang Memberikan Lima Kitab Taurat Musa Kotbah Yang pertama Itu Adalah Matius Bab Lima Sampai Bab Tujuh Nah Kelima Kotbah Itu Ditutup Dengan Kalimat 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 Yang Sama Kita Lihat Penutupnya Bab Lima Sampai Bab Tujuh Penutupnya Dabab Tujuh Ayat Dua puluh Delapan Dan setelah Yesus Mengakhiri Perkataan Itu Takjuplah Orang Banyak Itu Mendengar Pengajarannya Jadi Rumusan Yang Selalu Kembali Nanti Kita Lihat Dan Setelah Yesus Mengakhiri Perkataan Itu Kotbah Yang kedua Itu Bab Sepuluh Injil Matius Kalau perlu Dipelajari Satu Persatu Itu Panjang Sekali Bab Sepuluh Bab Sebelas Ayat Satu Penutup Kotbah Bab Sepuluh Setelah Yesus Selesai Berpesan Kepada Kedua Belas Muridnya Pergilah Setelah 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 Bab Tiga Belas Itu Kotbah Tentang Perumpamaan Dalam Perumpamaan Pada Bab Tiga Belas Ayat Lima Puluh Tiga Setelah Yesus Selesai Menceritakan Perumpamaan Perumpamaan Itu Setelah 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 Lagi Bab Delapan Belas Itu Kotbah Yang Keempat Ditutup Pada Bab 19 Ayat Satu Setelah Selesai Setelah Yesus Selesai Dengan Pengajarannya Itu Berangkatlah Ia Setelah Lagi Setelah Pengajaran Maksudnya Dan Yang Terakhir Kotbah Kelima Itu Bab 24 Sampai Bab 25 Penutupnya Ada Bab 26 Ayat 1 Setelah Yesus Selesai Dengan Segala Pengajarannya Itu Berkatalah Ia Jadi Disuruh Mengajar Apa Ya ini Pengajaran Yesus Itu Dikumpulkan Oleh Matius Di Dalam Lima Kotbah Itu Maka Mesti Dipelajari Isinya Apa Setiap Ayat Yang Terdapat Di Dalam Lima Kotbah Itu Tetapi Nah Ada Tetapinya Ada Sesuatu Yang Rasa-rasanya Sangat Penting Untuk Kita Catat Sebagai Ayat Yang Sangat Penting Di Dalam Injil Matius Karena Diulang Sampai Dua Kali Bab Sembilan Ayat Tiga Belas Bab Sembilan Ayat Tiga Belas Jadi Jadi Karena Sudah Ada Ayat Sebelumnya Tidak Tiba Tiba Jadi Jadi Pergilah Dan Pelajarilah Arti Firman Ini Yang Kukehendaki Ialah Belas Kasihan Dan Bukan Persembahan Ini Perintah Yang Sangat Sangat Penting Di Dalam Konteks Injil Matius Bagi Orang-orang Yahudi Yang Namanya Pengorbanan Itu Wajib Semakin Besar Korbannya Semakin Heboh Pestanya Semakin Heboh Lah Hebatlah Pengabdianya Kepada Tuhan Korban Korbannya Hanya Kambing Kecil Tidak Begitu Heboh Tetapi Kalau Korbannya Itu Hewan Yang Hebat Jadi Hebah Jadi Heboh Diterima Oleh Tuhan Tapi Matius Mengutip Dari Kitab Nabi Hosea Bab 6 Ayat 6 Untuk Mengingatkan Bahwa Korban Seperti itu Baik Tetapi Bukan Yang Paling Penting Dikatakan Yang Ku Kehendaki Ialah Belas Kasihan Bukan Persembahan Bab 12 Ayat 7 Diulang Kutipan Yang Sama Bab 12 Ayat 7 Jika Memang Kamu Mengerti Maksud Firman Ini Yang Kukehendaki Ialah Belas Kasihan Bukan Persembahan Tentu Kamu Tidak Menghukum Orang Yang Tidak Bersalah Karena Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Jadi Tadi Kan Ajarlah Perintahnya Itu Jadi Bagaimana Rumusannya Secara Persis Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Kuperintahkan Kepadamu Ini Termasuk Melakukan Dengan Menunjukkan Sikap Belas Kasih Kepada Sesama Jadi Mengajar Supaya Pengetahuannya Itu Bertumbuh Dan Ketika Pengetahuannya Itu Benar Lalu Harus Diwujudkan Dan Wujud Itu Wujud Iman Itu Adalah Belas Kasih Masih Satu Dua Kalimat Yang Bisa panjang Tapi Nanti Kita Berhenti Pada Waktunya Yang Terakhir Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Menyertai Jadi Diberi Dasar Kuasa Allah Diberi Tugas Dan Ketika Diberi Tugas Tidak Dibiarkan Jalan Sendirian Melainkan Disertai Kata Ini Adalah Kata Yang Sangat Kaya Makna Dan Rasa Rasanya Bisa Ditelusuri Dari Depan Sampai Belakang Kitab Suci Ini Saya Tunjukkan Beberapa Contoh Lalu Kita Selesai Penyertaan Tuhan Selalu Dijanjikan Kepada Orang Orang Yang Diutus Jadi Tidak Diutus Selalu Dibiarkan Jalan Sendirian Tidak Pertama Musa Kitab Keluaran Bab Tiga Ayat Sepuluh Sampai Empat Belas Bab Tiga Ayat Sepuluh Sampai Empat Belas Saya Baca Ayat Sepuluh Jadi Sekarang Pergilah Aku Mengutus Engkau Kepada Firaun Untuk Membawa Umatku Orang Israel Keluar Dari Mesir Diutus Musa Menjawab Siapakah Aku Ini Maka Aku Yang Akan Menghadap Firaun Dan Membawa Orang Israel Keluar Dari Mesir Lalu Firmanya Bukankah Aku Akan Menyertai Engkau Jadi Penyertaan Tuhan Dijanjikan Kepada Orang Yang Diutus Dan Menjalankan Perutusan Bukan Penyertaan Yang Dijanjikan Tanpa Kualifikasi Jadi Orang Yang Malas Malas Tidak Dalam Perutusan Tidak Menjalankan Apa-apa Jangan Merasa Disertai Oleh Tuhan Bukan Penyertaan Tanpa Kualifikasi Teks Teks Yang Kedua Berkaitan Dengan Kitab Yosua Bab Satu Ayat Lima Kitab Yosua Bab Satu Ayat Lima Saya Baca Seorang Pun Tidak Akan Dapat Bertahan Menghadapi Engkau Seumur Hidupmu Seperti Aku Menyertai Musa Tadi Sudah Disebut Demikianlah Aku Akan Menyertai Engkau Yang Terakhir Kitab Nabi Yiremiah Bab Satu Ayat Tujuh Sampai Delapan Yiremiah Bab Tujuh Ayat Satu Maaf Bab Satu Ayat Tujuh Sampai Delapan Tetapi Tuhan Berfirman Kepadaku Jangan Katakan Janganlah Katakan Aku Ini Masih Muda Tetapi Kepada Siapapun Kuku Utus Harus Sela Engkau Pergi Dan Apapun Yang Kuperintahkan Kepadamu Harus Kau Sampaikan Lalu Janganlah Takut Kepada Mereka Sebab Aku Menyertai Engkau Untuk Melepaskan Engkau Demikianlah Firman Tuhan Di Tiga tokoh Tadi cukup Rasanya Untuk Menunjukkan Bahwa Janji Penyertaan Itu Adalah Janji Yang Tidak Tanpa Kualifikasi Janji Dengan Kualifikasi Janji Penyertaan Kepada Orang-orang Yang Diutus Dan Menjalankan Perutusannya Nah Atas Dasar Itu Lalu Kita Bisa Mempelajari Perutus Janji Penyertaan Kepada Murid-murid Yang Diutus Itu Artinya Apa Kita Lanjutkan Dalam Perjumpaan Yang Akan Datang Kalau Kita Selesai Dengan Bagian Ini Kita Masuk Kedalam Bab Yang Kedua Terima Kasih Sedara-sedari Yang Terkasih Janji Penyertaan Tuhan Diberikan Dicurahkan Kepada Kita Yang Menjalankan Perutusan Apa Artinya Menjalankan Perutusan Menjalankan Misi Agung Tadi Sudah Kita Renungkan Kita Dengarkan Dalam Episode Ini Dan Dalam Episode Berikutnya Akan Diperdalam Lagi Mengenai Kekasan Injil Matius Dalam Kaitan Dengan Perikopa Yang Lain Yaitu Perikopa Penghakiman Terakhir Semakin Menarik Pembahasan Kita Semakin Mendalang Tentang Injil Matius Karena Itu Kita Mohon Berkat Tuhan Agar Hidup Kita Semakin Menjadi Hidup Yang Diterangi Oleh Firmannya Semoga Sudara Sudari Sekalian Dalam Tugas Perutusan Dalam Hidup Dan Pekerjaan Sehari Hari Senantiasa Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Selamat Malam Terima